Jika melihat soal seperti ini, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan metode pembagian bersusun. Jadi di sini kita tuliskan 3x dikurang 4, kemudian di sini kita tuliskan polinomialnya. Di sini polinomialnya adalah 6x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat dikurang 15x dikurang 20. Ini artinya adalah 6x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat dikurang 15x dikurang 20 dibagi dengan 3x dikurang 4. Maka yang pertama adalah 6x pangkat 4 dibagi dengan 3x. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2x pangkat 3. Kemudian 2x pangkat 3 kita kalikan dengan 3x dikurang 4. Maka di sini kita peroleh hasilnya 6x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 3. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini kita kurangkan. Di sini kita tuliskan kurang. Maka kita peroleh hasilnya adalah 9x pangkat 3. Kemudian di sini dikurang 12x kuadrat dikurang 15x kemudian dikurang 20. Kemudian 9x pangkat 3 dibagi dengan 3x. Maka kita peroleh hasilnya adalah positif 3x kuadrat. Kemudian 3x kuadrat kita kalikan dengan 3x dikurang 4. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 9x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kurangkan. Sehingga di sini kita peroleh hasilnya negatif 12x kuadrat dikurang negatif 12x kuadrat hasilnya juga 0. Maka yang kita peroleh adalah negatif 15x. Kemudian di sini negatif 20. Maka di sini kita tuliskan negatif 20. Kemudian negatif 15x dibagi dengan 3x. Maka kita peroleh hasilnya adalah negatif 5. Kemudian negatif 5 kita kalikan dengan 3x dikurang 4. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 15x ditambah 20. Kemudian langkah selanjutnya ini kita kurangkan. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah negatif 40. Maka yang menjadi sisanya adalah negatif 40. Ini merupakan sisanya. Jadi yang menjadi sisa pembagiannya adalah negatif 40. Sampai jumpa di soal berikutnya.